Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Murci dalam bulan, saya kira Pak Joy memberikan perangkat bahwa langsung ini saya kira sangat inspiring karena bisnis ini tadi disampaikan the first FSU di Asia Pacific, saya kira untuk dipromot untuk mendapatkan respon yang positif dari konsumen gas khususnya di Indonesia, khususnya domestik. Karena FSU ini kan kunci daripada pemasaran gas untuk kebluan yang seperti Indonesia. Jadi untuk negara yang berkutu kebluan seperti Indonesia ini sangat cocok menggunakan FSU. Gas daripada saja bisa di transport dengan energi, kemudian di gasifikasi itu bisa disalurkan selama customer. Jadi tiga hari ya, tiga hari workshop ini sangat bermanfaat. Kalau menurut Bapak-Bapak ada kendalaan dengan LNG ini Pak? Iya, kendalaan atau tantangan LNG ini kan sebenarnya kalau saya menurutnya ada tiga ya. Pertama, infrastruktur. Kita belum punya infrastruktur yang tadi dibilang bahwa untuk inter dan antar pulau itu belum ada yang small LNG carrier. Jadi untuk shipping, untuk vessel, belum ada yang teknologi yang mau memberikan itu. Kemudian yang kedua, pricing. Jadi dibilang bahwa LNG ini harganya masih mahal. Dan yang ketiga adalah kemampuan pembeli. Kemampuan pembeli ya terkait pricing tadi. Karena kontrak LNG ini kan harus lama ya. Jadi waktunya bukan seperti minyak. Sehari dua hari atau waktu. Bahkan sebulan misalnya. Tapi ini harus long term. Nah sekarang ini fenomenanya ada yang short term, memang short term, long term contract. Ada mid term. Nah ini yang harus kita push, harus kita encourage terus. Ini pak terakhir. Ini kesan dan masa apa mengenai wasp LNG? Supaya masyarakat yang pengguna kesan dan masa. Untuk pengguna LNG dan sebagai perusahaan-perusahaan yang berat di bidang LNG ini Pak? Ya jadi untuk pengguna LNG ini memang kita harus shifting paradigm ya. Harus shift mindset kita. Bahwa LNG itu masih lebih murah daripada BPM. Daripada diesel, oil, maupun premium, pertamaks gitu ya. Jadi LNG masih murah. Walaupun jadi kalau untuk di tenaga listrik masih lebih mahal dari coal, dari batubara. Tapi kan batubara tidak ramah lingkungan. Tapi LNG ini ramah lingkungan. Jadi saya kira pesannya adalah untuk pengguna LNG adalah bahwa energi ini adalah energi masa depan yang ramah lingkungan. Dan juga secara ekonomik bisa kita evaluasi dan itu cukup ekonomik untuk proyek-proyek yang ada di kita. Baik untuk industri yang keramik misalnya atau pabrik minuman, pabrik yang lain-lain. Dan juga untuk power generation pun, PLN yang saya kira. Karena muslim yang memakai LNG ini jauh lebih murah dari diesel oil, BPM. Kalau beli mahal listrik dari batubara, tapi ini ramah lingkungan. Sudah itu. Apa strategi Pertamina Pak? Kedepan kira-kira untuk bisnis LNG seperti apa? Strategi Pertamina, kami akan membangun beberapa mini LNG. Storage maupun transportasi. Karena Pertamina melihat ini adalah bisnis gas yang tadi saya sampaikan yang sangat menjanjikan. Karena kami melihat untuk seluruh kepulauan di Indonesia bisa kita provide dengan LNG. Yang antar bulu bahkan sampai masuk ke bulu-bulu kecil pun dengan adanya mikro LNG dan sebagainya. Dan gas bisa datang dari mana saja, bukan dari domestik tapi dari luar. Pertamina selain di domestik juga mengincar opportunity atau peluang LNG dari Amerika, dari Afrika. Kita mencoba mendatangkan LNG dari luar negeri. Jadi bukan mengekspor tapi nantinya kita mengimport. Dan itu kita siapkan infrastruktur. Kira-kira dalam berapa lama Pak waktunya Pak? Untuk... Untuk receiving LNG sendiri, kita meng-convert Arun yang tadinya sebagai importer atau LNG, nanti jadi ekspor jadi impor. Nah itu di kuartal pertama 2015 insya Allah sudah bisa menerima LNG. Dan ini transport ke Medan, Medan, Sumatera Utara dan sebagainya nanti dengan LNG. Kemudian di Jawa juga begitu, FSRU selain di Jawa Barat, nanti ada di Jawa Tengah untuk men-support kebutuhan di Jawa Tengah. Mini LNG sendiri? Mini LNG ada di Simenggatis, itu di Kalimantan. Itu nanti di tahun 2016. Awal insya Allah saya bisa, kemudian di Salawati. Jadi ada beberapa proyek pertamina di Indonesia bagian timur untuk... Pak mau utilize LNG ini. Kira-kira tantangannya apa Pak untuk mengembangkan LNG di Indonesia ini? Ya tadi saya sebutkan bahwa ada keberadaan gas sendiri, kemudian infrastruktur, terus harga gas, dan juga kemampuan pembeli itu sendiri. Jadi industri-industri yang sekarang menggunakan gas pipa itu melihat LNG itu mahal. Memang mahal, tapi dia lebih murah daripada diesel oil dan premium dan sebagainya. Ya, sukses selalu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.